kirana baru saja menyelesaikan ibadah sholat mahrib di kamarnya ketika ia hendak membaca Al-Quran pintu kamarnya diketuk ditutupnya kembali kitab suci itu dan berdiri membuka pintu dengan tetap mengenakan mukna di pintu berdiri raf dan mamanya rupanya ia baru saja tiba dari Jakarta sejenak raf menatapnya lalu tiba-tiba saja lelaki itu berlutut dan bersujud mencium kaki kirana kirana terkejut melihat raf berlutut di depannya maafkan aku nah maafkan aku yang telah menhancurkan hidupmu hukumlah aku sesukamu aku bukan lagi sahabat baikmu tapi aku laki-laki jahat yang sudah zaman istamu kirana terkejut dibuatnya sepontan ia menarik raf agar berdiri Hai ayo duduk di sana raf kita bicara kirana menunjukku risih yang ada di depan kamarnya ia harus bicara dengan raf sebelum memutuskan untuk menikah tak perlu marah-marah tak perlu baper berterama-teramaan yang perlu adalah pikiran cernih agar tidak salah mengambil keputusan bagaimanapun awal kejadian ini sudah salah jadi jangan dibikin tambah runyam lagi Hai ma mohon tinggalkan kami berdua Bu Firda mengangguk penuh pengertian ia segera turun ke lantai bawah meninggalkan kedua orang itu lama keheningan diantara kirana dan Rafa Hai maafkan aku nah sudahlah raf semua sudah terjadi tadinya aku ingin sendiri menjalani kehidupanku bersama anak ini tapi takdir menentukan lain aku harus kembali ke keluarga kalian raf menatapnya dengan pandangan bersalah apakah kamu baik-baik saja selama ini nah aku selalu berusaha baik-baik saja dalam hidupku ya aku tahu itu kamu wanita kuat dan tidak manja dulu saat kamu pindah dari rumah orangtuamu kamu tidak sedih dan tidak marah walau mendapat perlakuan tidak adil oleh keluargamu dengan tenang kamu mencari pekerjaan dan mencari tempat tinggal lalu kamu menjalani hidupmu tanpa mengeluh sedikitmu saat itu aku ada bersamamu aku belajar banyak tentang kehidupan darimu indah sekali masa-masa itu nah aku bisa bercerita tentang masalahku sebuah saatiku padamu kamu pun sering membahas masalahmu padaku kita sering berdua sampai saatnya kita wisuda lalu aku ke Bandung dan kamu juga ke Bandung dan terjadilah hal terkutuk itu betapa jahatnya diriku telah menghancurkan hidup sahabatku sendiri yang juga jalan kakak iparku mata raf memerah dan saat kamu hancur itu kamu menjalaninya sendirian harusnya ada aku bersamamu sehingga kamu tidak sendirian menghadapi hari-hari beratmu itu nah kehandingan kembali menjegam keduanya nah seberapa banyak pun aku minta maaf padamu tak ada artinya dibanding penderitaanmu dan tak akan mengembalikan dirimu aku seperti dulu lagi tapi izinkan aku melakukan sesuatu untukmu nah menikahlah denganku bergetar suara raf kamu hanya mencintai rai raf jangan siksa dirimu dengan harus menikahiku rai entah dimana sekarang nah tapi kamu nyata ada di depanku dengan anak kita dalam kandunganmu dan aku tak ingin orang menudingmu hamil tanpa suami sangat menyakitkan bagiku itu nah aku tak rela orang-orang menghinamu padahal semua ini bukan kesalahanmu aku yang salah izinkan aku menikahimu kalau ada persyaratan darimu yang harus aku penuhi katakanlah aku akan berusaha memenuhinya kirana diam ia bingung harus bagaimana raf kita berdua bersahabat sejak awal kita sepakat bersahabatan kita tanpa ebel-embel cinta karena kamu sudah punya rai dan aku punya masarkah kalau kita menikah apakah kamu yakin kita bisa menjalani kehidupan sebagai suami istri lalu bagaimana dengan perasaan masarkah dan bagaimana pula kalau suatu waktu nanti kamu bertemu rai bang arka sejak kejadian itu sampai sekarang ia tak sudi bertemu denganku teleponku nggak diangkat pesan-pesanku tadi bacanya begitu marahnya ia padaku itulah alasanku untuk pergi dari keluarga kalian agar mas harga tak melihatku lagi agar kalian berdua adik kakak tak bermusuhan terus diriku sudah terbiasa hidup sendiri aku kan pernah bilang padamu kalau diriku ini adalah kudang masalah tempat berkumpulnya berbagai masalah jadi kalau bertambah satu atau sekian lagi masalah ya dijalani saja kehadiran bayi ini mungkin akan sedikit merepotkan aku tapi aku ikhlas menerimanya aku yakin Allah mengirimnya padaku untuk menemaniku agar tak sendirian menjalani hidupku raf semakin merasa bersalah mendengar ucapan kirana nah agar kamu tak sendirian maka menikahlah denganku kita akan bersama-sama nah dengan mengorbankan banyak perasaan cukup aku aja raf kamu kejarlah cintamu dengan rai masarkah semoga ia segera mendapat pengantiku biarkan aku pergi menjalani hidupku bersama anakku ia anakku juga nah ia berhak mendapat kasih sayangku sebagai ayahnya ia berhak menyandang namaku tapi kita tidak mungkin bisa hidup sebagai suami istri hati kita diisi oleh orang lain raf menarik nafas berat sulit sekali memujuk kirana nah aku bersumpah akan melupakan rai aku sadar bahwa hidup dalam bayang dan impian hanya menyiksa diri sedang di dunia nyata ada kamu dan anak kita yang harus aku lindungi dan harus aku bahagiakan kamu juga harus tahu bahwa anak yang kamu kandung ini mungkin akan menjadi satu-satunya anakku berkemungkinan besar aku tak akan pernah bisa lagi punya anak aku punya kelainan aku, mama dan papa kami semua tidak menyangka bahwa aku mampu mengamilimu bagi kami ini adalah sebuah keajaiban dari Tuhan dengan cara yang dipilihnya Bu Firda sudah menyelesaikan hal itu pada kirana sebelumnya jadi aku mohon menikahlah denganku setidaknya sampai kamu melahirkan agar anak ini punya status hukum dan kamu tidak dihujat orang karena punya anak tanpa suami setelah itu terserah apapun keputusanmu aku terima kamu mau melanjutkan perkawinan kita Alhamdulillah aku terima dengan senang hati mari kita sama-sama membuka hati belajar saling memahami dan kita satukan tekat bahwa kita sama-sama harus berbahagia di rumah tangga kita sampai akhir hayat nanti dan selama kita berumah tangga aku tidak akan menuntut kamu melakukan tugas-tugasmu sebagai istri lakukan saja apa yang kamu mau yang penting kamu sehat nyaman dan melahirkan dengan kondisi sehat walafiat nantinya aku akan menjagamu selama kamu amil mintalah apa saja padaku insya Allah akan aku penuhi raf menatap kirana dengan wajah memohon atau kamu mau selesai rumah tangga kita setelah kamu lahiran aku turuti aku ikhlas kamu mencari kebahagiaanmu dengan pria lain nantinya tapi izinkan aku bersamamu merawatmu selama kamu hamil sampai lahiran nanti akhirnya setelah berbincang panjang kirana setuju menikah dengan raf mama dan papa raf sangat bahagia mendengar keputusan kirana dan raf diputuskan dua minggu lagi pernikahan itu akan dilaksanakan kirana tidak mau ada pesta cukup akan nikah dengan dihadiri oleh beberapa orang kerapat saja pernikahan itu akan dihadakan di Jakarta di rumah keluar galvian yang sekarang ditempati oleh raf tak banyak yang perlu dipersiapkan kirana tak mau membuat baju pengantin khusus akhirnya bu firda membawanya ke sebuah putih mewah disana kirana hanya memilih long dress warna salam yang lembut berbahan satin dipadu dengan outer brugat yang longgar yang longgaran panjang warna broken wet dia pilih model longgar sehingga nyaman dibakai bagi perut hamilnya sedangkan untuk raf bu firda memilihkan setelan jas dengan warna soft milo untuk urusan surat menyurat diurus oleh orang-orang pak alfian di Jakarta mama mama dan bapa harus berangkat ke badang untuk menemui ayah kirana juga menemui arka tolong temui juga bu arini ma dosen kamu itu yang waktu wisuda ia ikut makan siang di rumah iya ma beliau sudah seperti ibu kandung bagiku syukur-syukur kalau beliau bisa hadir mengingat kesibukannya mengajar sangat padat tapi kalau tidakpun setidaknya dia tahu bahwa aku akan menikah baiklah mama akan temui dia mudah-mudahan ia bisa datang bersambung terima kasih terima kasih